Asik ngobrol Gak tau kenapa aku ini pengen noleh ke arahnya Heyu Serat Berhenti lagi aku noleh Gak ada apa-apa Suaranya bukan suaranya Heyu Marah gitu loh sama sama somat Tiba-tiba Dia datang Assalamualaikum teman-teman Welcome back to Tiba-tiba dia datang Semoga kalian semua seperti biasa Yang menonton ini ya Diberikan kesehatan, dilacakan rizki dan selalu dimuatkan Unusan-unusannya Welcome back mas Arga Waduh Kali mungkin familiar ya Kalau dulu mas Arga ini pernah cerita di Gunung Selamet Di Gunung Selamet Pia Dukuhliwu yang ternyata bukan Dukuhliwu Aku penasaran tonton disini Nah mas Arga ini Ternyata dari pendakian-pendakian Dia ini Banyak ceritanya nih Termasuk sekarang kita mau cerita Ini Gunung Lawu ya bener ya Gunung Lawu ya Via Candi Cetok Via Cetok Tahun berapa itu? 2011 2011 Wah lebih lama lagi tuh Kalau Gunung Selamet waktu itu kan 2015 2015 Setelah dari itu 2011 Emang kenapa di Gunung Lawu itu? Ada sesuatu Gangguan-gangguan Sampai pada airnya Di Akhir dari pendakian itu Bener-bener ini gak terduga Ada sesuatu yang tidak terduga Dengan Satu temanku Oke Berarti pendakian Berapa orang itu? Empat Empat orang Genep gak ganjil Genep ya Genep padahal genep Biasanya kan kalau ganjil tuh yang Ini malah sabar nih saya nih Langsung aja lah kita ya Gak usah lama-lama lagi Mode horor aktif Lah Mas Harga Oke Boleh diceritakan Tidak itu Kenapa di Gunung Lawu Bisa sampai terjadi Insiden-insiden seperti itu Oke Jadi Awalnya ini Dari Iseng Aku Sama satu temanku Namanya Nurul Nurul ini Cowok Bukan cewek Cowok ya Nurul cowok Ingat cowok Biasanya kan cewek gitu ya Ini cowok temanku Itu teman satu kampung Sama-sama dari Pemalang Awalnya Iseng Kami berdua ini lagi Ya biasa santai Di satu Kedekopi Yang ada di Kampungku Lagi santai Lagi Ngobrol biasa lah Nah disitu Karena Gabut Karena Gabut Ini mau ngapain juga Gitu kan Waktu itu aku juga Masih libur kuliah Di rumah gak ada Kegiatan gitu kan Akhirnya aku ini bilang sama Nurul Nurul ini Manggilnya Kitut 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 Apa arti ini Gak tau itu Panggilan dari kecil Panggilan sayang teman-teman Nurul ini Manggilnya Kitut Jadi aku nyebutnya Kitut aja Biar enak Karena biasanya Kitut gitu Oke Disini aku ngajak si Kitut ini untuk Yuk Kitut Kita naik aja Udah lama gak naik juga Ke gunung Gitu kan Karena Kitut ini bisa dibilang Senior Kalau dalam Dunia pendagian Ini udah sangat senior Dia ini udah sampe Rinjani Udah sampe Kesana kesana lah Udah Udah banyak Akhirnya Kitut ini Lambek sopumeneh Sama siapa aja Gitu kan Aku ya coba Ajak teman-teman dari Komunitas Jadi aku ini punya Satu komunitas bang Di kampungku ini Namanya Planet Apa tuh? Planet ini nama komunitasku Jadi itu pecinta alam Pendagian khususnya Jadi di satu kampung ini Udah beberapa generasi Gitu loh Dari dulu-dulu Yang sekarang udah jadi Bapak-bapak gitu Udah jadi ini Regenerasi Jadi aku ngajak Kitut ini coba Bilang sama teman-teman Barangkali ada yang mau Ikut Nantikan kita rame-rame Naiknya Kenapa namanya Planet? Dari dulu memang Gak tau itu awalnya Planet gitu ya Gensi katanya apa? Coba nanti ini teman-teman Planet Mungkin nonton juga Oke Nanti biar pada komen gitu kan Nah disitu Akhirnya Kita coba Kontakt mereka kan Teman-teman itu Mau pada naik Kelau ini Ikut gak Gak pada bisa Alasannya ya ada yang Udah bekerja Ada yang punya kesibukan lain Akhirnya aku sama Kitut ini Yaudah kita naik berdua aja Sepakat mau naik berdua nih Ke Ceto Kelau Akhirnya disitu kami santai Dan gak begitu lama ini Dateng Ada cowok sama cewek ini dateng Ke kedai kopi itu Jadi waktu aku sama Kitut ini Lagi ngobrol Ternyata itu Temanku dulu Waktu SMA Namanya Yudi Namanya Yudi Dan ceweknya ini Aku Gak tau Awalnya ini Gak tau ini siapa gitu kan Entah adiknya Entah pacarnya Belum kenal aku Nah disitu akhirnya Aku tak sabah kan Yud Sini Yud Gabung aja sini Satu meja Akhirnya Yudi gabung Sama cewek itu Setelahnya dikenalin Ternyata itu pacarnya Dari Yudi Namanya Rahayu Oke Manggilnya Yayu Mereka pacaran ini Pengakuan mereka dulu itu Baru satu bulan Jadi baru lah Baru jadian satu bulan Masih fresh Masih fresh Ngobrol disitu kan Nah di tengah-tengah Obrolan itu Aku nyelipin Obrolan tentang Rencanaku sama Kitut Untuk ke lau Nah disitu Yudi ini Tertarik Aku sesekalilah Tak ikut kalian naik gunung Jadi kondisinya si Yudi Ini sama sekali Belum pernah naik gunung Jadi udah lama Gak ketemu teman SMA gitu kan Dia memang Ya bukan pendaki gitu Tapi dia tertarik Pengen ikut sesekali Nah aku tanya Ada pekerjaan gak Atau apa yang mengganggu gak Kalau gak ada Ya silahkan aja Kita mau naik ke lau Lewatnya sandi ceto Yang ada di Karanganyar Agak jauh Aku sama Kitut ini Rencana mau naik motor Lah akhirnya sih Yudi ini ngajak Yayu itu pacarnya Yayu juga tertarik Oh ya weh Kalau gitu gak masalah Kalau kalian mau ikut Oke Nanti yang penting Kalian mempersiapkan fisik aja Nanti alat-alat gunung Terus apa Yang mau dibawa Nanti tak siapin Aku sama Kitut Tak bawain punya Komunitas ini kan banyak Di komunitasku Jadi peralatan gunung Tinggal Minjem aja lah Banyak gitu Gak usah nyewa Di luar Di rental Gak usah Akhirnya sepakat Kami mau berangkat ini Hari Sabtu pagi Jam 6 Jam 6 pagi Kami mau berangkat Dari Pemalang Sampai Karanganyar ini Naik sepeda motor Jadi mau Kayak touring sekalian Gitu loh Kira-kira estimasinya Ya 6-7 jam lah Kami sampai di Karanganyar itu Oke singkat cerita Hari keberangkatan Untuk mendaki ini tiba Itu hari Sabtu Kumpul di Satu titik lokasi Di desaku Di kampungku Nah Yudi ini rumahnya Berarti tetangga desa Gak begitu jauh gitu loh Jadi akhirnya ikut gabung disitu Kami berangkat Berempat Yudi mboncengin pacarnya Ya yuk Aku mboncengin sih Gitu Ngurul itu Berangkat kami Jadi berangkat ini Jam Hampir setengah 7 pagi Jadi perjalanan ini lancar Gak ada kendala Apa-apa ini gak ada Jadi semuanya ini normal aja Jalan Ya sempat Dua kali Dua kali berhenti Untuk istirahat gitu lah Sebelum sampai Karanganyar Ini kan cukup jauh bang Sampai Karanganyar Nah singkat cerita Sampai di Sekitaran daerah Karanganyar Nah disitu kan udah Masuk Lering gunung Udah dingin gitu kan Akhirnya sampai di Candi Cetol Ini sekitaran jam Setengah Dua siang Kami sampai disana Langsung Parkir Parkir Mampir ke Basecamp Barokah Basecamp Barokah Gunung Lau Itu kan ada Basecamp Barokah Mampir disitu Untuk istirahat Disitu kami ngopi Kami ngobrol Sekalian Habis itu kami mau Simaksi nanti Jalan sekalian Simaksi Nah Waktu itu Jadi si Yayu ini sempat tanya Karena di Candi Cetol ini Kondisinya waktu itu Gak begitu rame Ada beberapa pendaki Tapi Mungkin itu pendaki yang Habis turun gitu Karena keliatan capek gitu sih Jadi pendaki yang naik mana ya Kok gak ada Nah setelahnya Aku bilang sama Gitud Sama Yudi Sama si Yayu Ini nanti kita naik Bakda sholat asar Habis sholat asar aja Bakda asar kita baru Naik gitu lah Biar adem Ini kan masih agak Panas Walaupun Itu berkabut Walaupun udah dingin Tapi Kondisinya panas Gitu loh Mereka nurut Nah setelahnya Dari Basecamp itu Barokah Jalan kami Simaksi Pos perizinan Nah waktu itu Aku sempat tanya Ini ada yang naik gak Mas sama yang jaga perizinan Gitu Ya ada mas Dari pagi juga udah Lumayan banyak yang naik kok Yang turun juga banyak hari ini Oh jadi Gak cuma kami berempat Lega gitu lah Ini berarti Soalnya aku bawa Dua orang baru juga Gitu kan aku udah Agak gimana gitu lah Setelahnya kami Isin Setelah izin ini Langsung Mereka berdua Ini sih Yayuk sama si Yudi ini tak bilangin Pokoknya Jangan ngoyo Jangan cepet-cepet Jalannya pakai Irama Nanti Sepuluh langkah Kalian kalau capek Ambil nafas dulu Baru sepuluh langkah lagi Ambil nafas Jangan Cepet-cepet Karena baru Gitu kan bang Biasanya orang baru ini kan Naik Nanti udah Kecapean dulu Gitu Akhirnya gak bilang kayak gitu Mereka nurut Yaudah kami jalan Kami jalan ini sekitaran Jampat Sore Sore Enak ini Sore jalan Nah formasi jalan Ya masih Aura-aura Awal-awal jalan ini Belum Di kondisikan Ini formasinya gimana Kami jalan Lewati ladang-ladang warga Lewati apa Biasa Nah jalan Singkat cerita Sampai di Candi Ketek Sampai di Candi Ketek Ini Yayu ini Kelihatan seneng banget Memang Jadi wah ternyata Naik gunung kok Asik ya Banyak kayak Candi-Candi Terus Pemandangannya bagus gini Di Candi Cetok Ya memang bagus yuk Aku bilang Sama si Yudi juga Aku bilang Memang bagus disini kan memang Katanya peninggalannya Dari Kerajaan Majapahit gitu Prabu Brawijaya Dan lain sebagainya Oh pantas Banyak Candi ya Disitu sempet foto-foto Di Candi Ketek itu Si Yudi sama Yayu ini Sejoli lah mereka Foto-foto dan lain-lain Tak tungguin Tapi sebentar Tok itu disitu Langsung jalan lagi Jalan lagi Dari Candi Ketek Kami jalan Gak ada kendala apapun Satu jam Sampai di Pos 1 Mbak Beranti Iya pos 1 di Mbak Beranti Sampai di Mbak Beranti Istirahat disitu Pokoknya aku ini Gak maksain Jalannya biar target cepet gitu bang Karena bawa Anak baru itu Orang baru Di Mbak Beranti Beranti Istirahat Biasa kami ngerokok Kami minum Ngobrol bentar Kami belum papasan Dengan pendaki Belum papasan Jadi masih berempat aja Sampai Mbak Beranti Ini sekitaran Jam 5 Lebih Disitu Habis dari Mbak Beranti Jalan lagi Jalan lagi Jalan Belum ada gangguan apa-apa Santai Masih aman Aman Jalan aja Dadat Sampai di Berakseng Pos 2 Pos 2 Jam 6 Lebih Hampir Ya 6-15 menit lah Sampai disana Kami istirahat lagi Kondisinya juga Maghrib Ya kan gak bagus Buat jalan Kami istirahat disitu Jadi di Berakseng ini kan ada Shelter itu Kayak seng itu kan Dibuat pake seng Ada suatu pohon besar Waktu itu pohonnya ini Dililit kain Nah disitu Yayu ini pasti istirahat Tanya Karena memang Yayu dan Yudi ini kan Penasaran Orang baru itu kan Lihat kayak gitu Penasaran Itu kok pohonnya kayak gitu Emang kenapa Tak jelasin Itu memang dikeramatkan Konon Sama warga Lereng gunung ini Disitu ada tempat untuk Naruh sesaji Ada dupa-dupa Nah waktu itu Yayu juga tanya Ini kok baunya kayak gini ya Bau dupanya kok nyengat Tak jelasin Memang kalau di Lau Apalagi ceto Ini memang Ya nanti seringkali kita Lihat sesaji-sesaji Dan lain-lain Jadi baunya gini Gak usah takut Bener Mungkin bagi beberapa orang Takut ya bang Karena Ya bau-bau kayak gitu kan Bukan bau yang familiar Ya Jadi mungkin Ada trigger Terjumpir Aduh ke distrik ini Nanti ada Dan kesannya mistis banget Kesannya mistis gitu Nah udah tak jelasin Jadi memang Gak cuma di gunung lawu lah Di Arjuno juga Kayak gini Kalau kamu naik Sama beberapa gunung Juga kayak gini Memang Ya disakralkan Gunung itu Nah disitu Yayu pun Oh iya 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 Sama si Yudi Mereka masih menikmati Tak tanya Masih kuat gak Kalau gak kuat Kita ngecam disini Di pos 2 Di pos 2 Ini lagian udah malem juga Masih-masih kuat Ayo jalan lagi aja Oke jalan Berarti habis maghrib itu Setengah tujuh kami jalan Menuju ke pos 3 Cemorotowo Nah WKT A sih kan udah mulai Agar rapet ini Udah mulai nutup-nutup Kabutnya udah turun Jalan Kami jalan pelan Nah waktu itu Cuacanya cerah Jadi bagus Pendagian bagus Jadi bulan Juga Nyembul gitu kan Dari pohon-pohon itu Tambahin pake headlamp Jalannya terang Jalan Dab-dab-dab-dab Singkat cerita Sampai di pos 3 Cemorotowo Sampai disana sepi Gak ada orang Jadi Bener-bener sepi lah Ini masih belum Tunggu orang ya Belum Jadi belum papasan sama sekali Aku pun sempet mikir Maksudnya tadi Masnya bilang Hari ini banyak yang naik Apa mereka semuanya Ngecam Udah ngecam Di bulak peperangan Atau di Gupak Menjangan gitu kan Kita gak tau Sampai di Cemorotowo Istirahat Disini mulai ada Sesuatu yang Tak tangkep aneh Jadi ada satu keganjilan Istirahat disitu Kami duduk Biasa minum air Ngerokok Nah waktu itu kan Bukan musim penghujan bang Jadi aku mikir Kalau ke Gupak Menjangan Disana belum tentu ada air Jadi mumpung Di pos 3 kan ada Keran air itu Bener Aku mau ngisi Aku mau ngisi air Di botol untuk persediaan lah Dari tadi kan Minumnya agak banyak ini Si Ayu Sini kan Lumprah lah Karena mereka baru naik gunung Ceren kali minum Mau tak isi Aku bawa 2 botol Agak jauh ini Mereka istirahat Aku jalan ke arah keran air itu Nah waktu jalan ini Gak tau aku ngerasa Kok kayak ada sesuatu Yang ikutin aku Kok ada sesuatu ya Jadi aku ngerasa aja Awalnya Setelah tak rasa itu Pas mulai ngambil air Kayak ada suara Di belakang ini Yang jalan Jadi Kayak langkah kakinya ini Kayak diseret Seret 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 Di antara ada daunan itu Iya Tak tutup Bukeran air Aku noleh Pas aku noleh Suara itu Gak kedengeran Tak buka lagi Kedengeran lagi Seret Seret Tak tutup lagi Karena itu udah full semuanya Dua tak tutup Aku noleh Gak ada apa-apa Lah aku cuma mikir Ini apa ya Apa ada Hewan Entah ini apalah Hewan apa Hewan tanah Atau ada ular Aku takutnya akan gitu Tak centerin ini Sama tak headlaming Gak ada apa-apa Sama sekali Gak ada apa-apa Yoislah mungkin Aku capek Atau apa gitu ya Aku balik ke temen-temen Semua ini air Udah ambil aku Kita mau langsung jalan Apa gimana Dut Aku tanya sama Dut Karena dia ini Jalan yang paling depan Jadi leader ya Aku ini sweeper Si Yayu sama Si Yudi ini Tengah Tengah Gak mungkin tak taruh Di belakang Baga depan kan Gitu bilang Udah istirahat dulu disini Bentar santai Kita pendakian santai Gak usah ngoyo lah Santai aja dulu disini Sebat lagi sebat Oh yaudah Kami sebat lagi Ada satu rombongan turun Dari atas Pendaki nih Kita liatin Oh iya pendaki Satu rombongan ini Cowok semua Lima orang Pendaki turun Mereka berhenti Di Jemurutowo Mereka juga ngisi air Terus kan kenalan Salingnya apa gitu lah Ternyata itu pendaki Dari Semarang Satu rombongan Dari Semarang Ngobrol Alor Ngidul Gitu kan Ngakrapin dirilah Silaturahmi Nah Waktu itu Ada satu dari mereka Ini yang Kayak bengong Ngeliatin terus Ke arahnya sih Ya yuk Lakukan Ini Anak kenapa Kok ngeliatin sih Ya yuk Kayak gini bener nih Ngeliatin Kayak bengong gitu kan Nah Yudi ini karakternya agak Agak dia ini agak Mungkin posesif gitu ya Jadi adanya diliatin gitu Kayaknya dia ini langsung Kayak ngegas Kayak ngegas gitu Mas kenapa mas Kok ngeliatin cewekku kayak gitu Ya ya Lah tak Pegangin kan biar gak itu Biasa aja santai gitu kan Lah Satu temennya lagi Yang tadi itu bengong Nah satu temen dari yang bengong ini Kayak nyolek yang bengong itu Dicolek Eh Gue kenopo Kamu kenapa Kok ngeliatin kayak gitu banget Lah Yang bengong tadi ini bilang Itu loh Di belakang mbaknya itu Ada sosok cewek Orang punya panjang Semuanya disitu ini kan Aku sendiri kan agak kaget Yang bener ini Kayak gitu kan bang Yang bener ada cewek Ini beneran Kata dia Itu ada cewek Rambutnya panjang Kumel Serem Nah setelah itu Temen-temennya ini justru ketawa semua Temen-temennya dari yang itu Satu remongan semarang itu Pada ngetawain Lah aku kan kaget Loh Kok pada ketawa Loh kok malah ngguyu mas Kok malah ketawa Kenapa mas Gini loh mas Nah satu temennya ini jelasin Ini memang temenku Namanya Irfan Irfan ini emang sukanya gini Dia ini bilangnya indigo Bisa lihat Apa Hantu-hantu Makhluk-makhluk gaib Padahal enggak mas Dia ini cuma bohong aja Sukanya nakut-nakutin orang Lah disitu aku kan agak lega Alhamdulillah tak kira apa Pecanda Tok gitu lah Pecanda doang gitu kan Kirain wah Aku ini udah agak lega Tak kirain kenapa mas Tapi yang Si Irfan-Irfan itu Masih terus kayak Menatap si Ya yuk Nggong aja Terus Irfan ini bilang sama temennya Yaudah yuk 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 Kita jalan lagi turun Cepet-cepet jalan turun Sampai base camp Gitu lah temen-temennya Bilang sama si Irfan ini Yaudah yuk 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 Jalan turun Akhirnya mereka pamit kan Udah mas kami tak pamit dulu Kami salaman Mereka pamit Mau ke base camp Jalan duluan mereka turun Kami masih disitu Rokok ini habis Si gitu tak ajak itu Langsung jalan Biar gak kemaleman kita Target kita ini Mau di Gupak Menjangan Nanti bikin tendanya gitu loh Karena gak tau kenapa Aku sama Kitut ini Dua kali sebelumnya Udah pernah ke lau Lewat cetoh Ini paling seneng Memang di Gupak Menjangan Untuk Mendirikan tenda Nyaman gitu lah Kalau banyak yang bilang kan Lebih di bulat peperangan ya Tapi aku lebih seneng di Gupak Menjangan itu Gak tau kenapa Feelnya enak aja Nah akhirnya setelah dari situ Jalan kami ini Nah waktu jalan Ini awalnya gak ada kanehan Formasi jalannya Kitut jalan di depan Navigator ya Belakangnya ada si Yudi Ada ya Yuy Paling belakang aku Jadi sweeper Nah track dari Cemorodowo ini Pos 3 Sampai menuju ke pos 4 Penggi apa ya Kalau gak salah Ondorante Itu pos 4 Tracknya ini kan udah kecem Jadi paling kecem menurutku Dari lau ini Candi cetoh ya ini 3 sampai 4 Jadi bonusnya jarang Jarang ada bonus Terus ya adanya kayak gitu Pegangan-pegangan pohon gitu kan Itu posisinya udah malam Tapi alhamdulillah ini jalan gak licin Karena gak hujan gitu kan Jadi alhamdulillahnya itu Setelahnya Jalan Awalnya gak ada masalah apa-apa Aku jalan ini kan agak Jauh dari mereka bertiga Karena sweeper kan jaga ini di belakang Ngawasin lah Aku jagain mereka Agak jauh ini berjarak Nah Waktu jalan menuju ke pos 4 ini Mulai kedengeran lagi Jadi kayak langkah kaki diseret Itu aneh Karena ini tracknya naik Jadi seperti yang tadi Srek gitu Iya srek Srek Aku berhenti Noleh Gak ada apa-apa Jalan lagi aku Kedengeran lagi Srek 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 Berhenti lagi aku Noleh Gak ada apa-apa Seberani-beraninya orang Kalau ada sesuatu kayak gitu Apalagi di tengah hutan Aku udah mulai gini bang Yawuh bismillah Ini ada apa ya Pendakianku kok Ini kelawu Tiga kali itu aku Itu baru kali pertamanya Aku mengalami sesuatu yang Aneh Aneh Dua kali ini aman-aman aja Jalan Suara ini masih Kedengeran Jadi aku akhirnya kan Gak berhenti lah aku Aku jalan terus Entah ini suara apa Coba tak senterin Aku takutnya ular gitu loh Ibutin gak ada apa-apa Jadi jalanannya biasa aja gitu Track itu gak ada apa-apa Jalan terus suara ini terdengar terus Aku mulai disitu baca-baca Aku mulai baca Aku baca ayat kursi Allahula ilaha illahu al-hoyul-hoyum Sambil terus aku lirih Terus baca-baca Suara ini terus Kedengeran terus Sampai akhirnya Aku ini agak ketakutan Aku jalan kan agak cepat akhirnya Nyusulin Tiga temenku ini Biar deket lah Aku udah agak ketakutan itu Nah udah deket Suara ini hilang Sama sekali Belas Gak kedengeran lagi Nah alhamdulillah Aku jalan Nah sampai di pengge Pos 4 Alhamdulillah udah gak Sama sekali kedengeran itu Singkat cerita Kami sampai di pos 4 pengge Ini udah malam Sekitaran jam 9 Nah waktu di pos 4 ini pengge Kami istirahat disitu Kami duduk Habis nge-track parah Duduk kami disitu Ini tanya si Kidut Mau makan disini apa nanti nih Apa kita nge-camp dulu Kita lanjutin ke bulat peperangan Nanti kita nge-camp disana Bagaimana Udah nanti aja lah Makannya sekalian Kita makan snack aja dulu Makan roti Makan apa disitu kan Nah waktu itu ada pendaki yang turun Turun malam Turun malam Jadi ya paling Nyapa aja Mereka gak berhenti gitu Pendaki bener nih Pendaki bener Ini pendaki bener Nah disitu Gak ada aneh-aneh apa-apa Di pengge Nah setelahnya Jalan Kami jalan Mutusin jalan jam 9 Kata si Kidut Gak ini Paling deket Setengah jam lah kita Sampai di bulat peperangan Dari pengge ini kan gak jauh Gimana Yaudah jalan aja Tak tanya sih Yudi Sama Yayu Gimana nih Kalian Masih kuat gak Sampai di Bulat peperangan gitu Mereka ini Bilang ya masih kuat Oke kalau gitu Sebat lagi Biasa Santai sebat lagi Nah waktu nyebat itu disitu Aku udah mulai Ngelihat ada sesuatu Yang aneh lagi sama Yayu Jadi gak sengaja awalnya Yayu ini matanya agak merah Tak lihat Kok agak merah ini Kan di pengge Ada shelter itu disitu Iya bener Shelter istirahat Tak lihatin kok agak merah Aku tanya sama si Yudi pacarnya Yud Pacarmu kenapa Meribate Pacarmu kenapa Matanya itu kenapa Kok merah Sakit mata Bagaimana Lah Yudi ini jelasin Gak tau Pokoknya aku ini pacaran sama Yayu Ini kan baru sebulan Jadi aku Kemungkinan si Yudi Belum tau luar dalemnya Yayu ya Bener Tapi dia ini cuma tau Itu kata Yayu ini Memang dari dulu Bahwaan Dari dia SD Mata merah itu Mata merah Dan itu pasti habis maghrib Oh selalu Selalu Merahnya itu kiri kanan Cuma gak Gak satu to Tapi kiri kanan ini merah semua Jadi merahnya kayak Sakit mata bang Iya Bener bener Kok merah gini ya Tak amatin terus Iya merah Jangan-jangan sakit mata Kata Yudi gak Aku dua minggu pacaran sama Yayu ini Udah ngamatin Memang matanya kayak gitu Udah tak bawa ke Spesialis mata Tak periksain juga Tak anter Kata dokternya Diagnosanya ini gak ada apa-apa Gak ada penyakit apapun Dokternya malah bilangnya itu Kemungkinan bisa Bawaan Bisa faktor keturunan Bisa apa gitu loh Jadi Diagnosanya aneh Gak ada Penyakitnya gak ada apa Dokternya juga bingung Kok habis maghrib Pasti habis maghrib Jadi kalau pagi ini Sampai Mau maghrib ini normal Biasalah Mata putih itu Itu kalau habis maghrib pasti Lah akhirnya itu Udah dijadikan masalah Sama si Yudi ini Karena gak ada Yang aneh-aneh gitu kan Biasa aja ya sudah Hal gitu Tak kira ini sakit mata Barangkali sakit mata kan Kasian dia Kita langsung ngecam aja Enggak Gak apa-apa Udah Kami masih disitu duduk Waktu itu Yayu ini jalan Agak jauh dari kita Kita bertiga ngobrol cowok lah Biasa Di Penggi itu di shelter Yayu ini jalan agak jauh Disitu duduk Dia ini duduk di tepi jalur pendagian Menghadapnya ke arah Tengah hutan Sendirian Yayu ini Duduk dia Kami ngobrol Asik ngobrol ini bertiga Aku Yudi sama si Kidut Asik ngobrol Gak tau kenapa Aku ini pengen noleh ke arahnya Yayu Waktu itu Ada Kayak dorongan Pengen noleh aja Ke arahnya Yayu Aku noleh ke arahnya Yayu Duh Pas noleh Aku ini lihat Ada sosok perempuan Ini duduk di sebelahnya Yayu Metek Duduknya ini mepet bang Bener-bener mepet Sebelahnya Yayu Menghadapnya ke arah hutan Berdua Jadi kayak lagi Mandangi hutan bareng-bareng Bareng-bareng Berdua Sama sosok ini Nah aku ini kaget Aku langsung Kayak gini kan Agak takut Mataku tak ucek-ucek Bener gak Tak lihat Aku ngeliat lagi Udah gak ada Cuma Yayu aja Sendirian Apa aku ini Aku ke distrek ya Dari bawah ini kan udah Kepikiran tadi ada yang Katanya Irvan itu Ada sosok perempuan Terus aku didengerin Serak-serak Jadi aku kayak Kedistrek sendiri Akhirnya kayak Mungkin aku ini ketakutan Jadi aku halu mungkin ya Aku mungkin halu Tak liatin Wah ada Coba Yayu aja Masih duduk disitu Itu perempuannya Kayak yang Irvan Kasih tau Iya jadi rambutnya Kumal Panjang ini kumal Rambutnya Tapi gak kelihatan Wajahnya Karena membelakangi Jadi membelakangi Menghadapnya ke arah hutan Lah akhirnya Karena udah ada Sesuatu yang seperti itu Kayak yang kita tau lah Di penggi ini kan Hawanya gak enak gitu loh Katanya disitu kan Mitosnya memang Sarangnya disitu itu Demet di lau ini Jadi penggi itu Aku kan akhirnya Banyak sekali ini Aduh Udah lah Ayo jalan aja duduk Aku bilang sama kidut Duduk jalan aja duduk Duduk Kidut sempat tanya Kamu ini kenapa kok Dari pertama naik Dari pos satu ini Kamu udah kayak gak tenang itu Tumben Gak gak ada apa-apa Udah jalan aja yuk Jalan Aku belum bilang sama kidut Jalan akhirnya kami kan Jalan Gak ada keanehan apapun Singkat cerita Kami sampai di bulak peperangan Sekitaran jam 10 kurang 15 menit Sampai di bulak peperangan Kita disitu Di bulak peperangan ini Ya ada satu tenda Disitu Ada satu tenda Yang udah berdiri disitu Aku tanya sama kidut Katanya yang jaga perizinan Ini kan agak rame ya Ini kenapa bulak peperangan Kok sepi Tumben Biasanya di bulak peperangan Ini tumplek disitu Pendaki Karena memang Enak kan ini Buat nge-camp Itu cuma jawab Gak tau Kemungkinan Kebanyakan pada milih di Hargo Tumila Eh hargo dalem Di warung nyambok yem Ya Karena disana kan memang Paling enak lah Buat nge-camp Karena ada warung juga kan Disana Oh ya mungkin Terus ini kita gimana Bentar Aku tak tanya sama Yudi Sama Jiayu Ini gimana Yud Yuk Kita lanjut ke Kupak Menjangan Ini bentar lagi Setengah jam Gak lama lah Kita sampai disana Tempatnya lebih asik sih Menurutku Barangkali disana juga ada Pendaki lain Gitu kan Ini cuma satu aja Tenda itu udah Gelap Jadi gak ada Pendakinya disitu Mungkin udah di dalam Udah tidur ya Karena itu udah malem kan Yaudah Yuk jalan lagi Jalan lagi Dari bubak peperangan ini jalan Nah kami jalan Gak ada Kendala apapun Singkat cerita Sampai di Kupak Menjangan Sampai di Kupak Menjangan Malah lebih sepi Gak ada Tenda Satupun disitu Gak ada Satupun Satupun gak ada Jadi sama sekali gak ada Yaudah fake Berarti ini Pada di Hargo Dalem semua Ini Tumplek disana Di Numbok yem Ini gimana Mau kesana Tapi kita lewat pasar setan Kita lewat pasar dieng kan Udah malem aku Akhirnya gak lah Kita disini aja Karena udah ada Kayak gitulah Aku udah ngerasa gak enak Gitu kan Akhirnya Kita mendirikan tenda Di Kupak Menjangan Nah waktu itu Aku Bawa Tenda sendiri Jadi aku baru beri tenda Ini mini Kecil Jadi tes lah Tes gear baru ini aku Jadi aku tes gear baru Nah aku nendirikan dua tenda Itu nanti mau tak pake Aku mau ngetes tenda Aku coba sendiri gimana Aku nendirikan satu tenda Satu tenda ini Buat nanti di Uni sama si Kidut Yayuk sama Yudi Aku takutnya kan Mereka pacaran gitu loh bang Jadi kan Di gunung Jagain Jagain Aku bilang Jagain Siap Aku akhirnya pake tenda sendiri Bikin kami dua tenda Seperti masyarakat sendiri tuh Tidurnya Sendiri disitu Habis tenda ini perdiri Ya kayak biasa Kita masak Itu kan belum kemasukan nasi Kita masak Udah malam Setengah sebelasan Hampir jam sebelas Situ masak Habis itu kami makan Normal aja wajar Makan Santai kan Enak Habis itu Kidut bilang Sama aku Sama Yudi Sama si Yayuk Ini besok Kita gak usah sarapan Pagi-pagi Kita langsung jalan aja Langsung ke Hargotumila Muncak Nanti kita sarapan Di warungnya Mbok Yem Makan nasi pecel Nanti kita jalan aja Makan roti lah Sebelum jalan Nanti kita makan nasi disana Karena memang Ya kalau ke lawung Gak ke Mbok Yem ini Kayaknya kok kurang Sip gitu ya bang ya Kurang lengkap Afdol Akhirnya Nurut disitu Yaudah Kami santai bentar Sekitaran jam Setengah dua belas Kami masuk ke tenda Aku masuk ke Satu tenda sendiri tuh Lah Sikitut Yudi sama Yayuk Satu tenda Masuk Nah waktu itu Angin agak kenceng bang Memang agak kenceng Terus Dingin gitu loh Sampai aku ini beser Jadi tidur ini Tidur ayam Bangun lagi Karena Bebelet kencing ya Aku keluar sampai dua kali Jadi tidurnya Tidur ayam Saking dinginnya Ini menggigil gitu Di kupaan menjangan Sampai dua kali Nah ketiga kalinya Aku bangun Aku bangun ini Karena aku bener-bener Kedinginan Jadi bener-bener gigil Padahal udah pake SB Udah pake jaket gitu kan Tetep gigil Aku kedinginan Aku bangun Nah waktu aku bangun ini Aku mendengar Ada sayup-sayup ini Kedengeran Suara dari Depan tenda Jadi suaranya ini Kayak Perempuan Yang lagi Nembangin lagu Jawa Jadi seperti Layaknya seorang sinden Seperti Lagu Jawa Untuk menina Bubukan seseorang Jadi awalnya Sayup-sayup Aku mendengar Ini bener gak Karena informasi-informasi Yang aku dapet Ini kan di lau Seringkali memang Ada suara gamelan Ada suara apa Berarti itu mungkin Pertanda baik Aku didengerin Hal-hal Jawa Macem itu Nyanyian itu kan Aku akhirnya duduk Tak dengerin lagi Masih kedengeran Penasaran aku Dari lubang angin itu Yang ada di tenda Tak buka Tak lihat keluar Ternyata di depan ini Yayu ini lagi Kayak di panggu Di panggu Sama sosok perempuan itu Tadi yang aku lihat Yang rambutnya kumel Nah waktu itu Juga membelakangi tenda Jadi wajahnya gak kelihatan Jadi Yayu ini Seperti di panggu disini Ternyata suaranya itu Dari sosok perempuan itu Jadi seperti di Nina Bubu Ini Yayu ini Rambutnya dilus Nah itu kan aku Tak lihat Ini bener gak Aku kan kayak gitu Itu siapa sosok itu Tak tutup lagi Aku ini tak tampar-tampar Sakit Aku gak ngimpi ini Bener Suara ini masih kedengeran Akhirnya bismillah lah Tak keluar Barangkali ada Apa-apa nanti sama Yayu Aku ini udah takut Takut tapi Gimana gitu kan Karena lihat kayak gitu Aku harus berani keluar Bismillah lah Aku nekat Tak buka itu pintu tenda Sret Aku keluar Udah gak ada sosok itu Adanya cuma Yayu Yayu ini udah berdiri Posisinya Berdiri Udah berdiri Udah jalan pelan ini Nah arahnya ini ke depan Di kubaan mencangan itu kan Kayak ada jurang kecil itu Jalan Pelan Tapi gelap Aku ini gak liat Ada jurang Ada apa Jadi bener-bener gelap Aku ambil headlamp Aku langsung keluar kan Tak panggil Tak celok Yuk yuk Arap nengti yuk Mau kemana yuk Yayu ini dimaja Gak bales Akhirnya jalan agak cepet kan Sambil aku teriak Yuk 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 Tut bangun Aku gitu kan Neriain temen-temen gue Biar bangun Aku jalan tak ikuti Loh yayu makin cepet Makin cepet Terus center ini Depannya ini jurang Aku kan lari langsung Loh ini yayu Ngapain mau aku jurang Aku lari Langsung tak tarik Disitu tangannya Tak tarik Pas tak tarik Yayu ini langsung Gak sadarkan diri Kayak pingsan lemes Nah waktu itu Si Yudi Sama Kidut ini Udah keluar Ada apa Iki lho Tulungi Ini ditolongin Yayu Loh lah yayu kenapa Yayu kenapa Kenapa Wis ditolongin sih Ditolongin dulu Akhirnya ditolongin Dibopong itu kan Dibawa Masukin ke dalam Tenda Nah disitu Dikasih kayu putih Dikasih apa Gitu kan Biar yayu ini tenang Jadi yayu ini Posisinya Kayak Pingsan Tapi dia ini Nafasnya ngos-ngosan Jadi kayak gitu Keringat ini keluar semua Kasih kayu putih Akhirnya Ditidurin Di dalam tenda Kami bertiga keluar Nah disitu Aku bilang Sama kedua temenku Ini ada sesuatu Yang gak peres Tak ceritain disitu Apa yang tak Lihat tadi Jadi ada yang seperti Nina bubukin yayu Ada yang seperti Nembangin lagu itu Tapi sosok ini Hilang setelahnya Ini gak kelihatan bang Nah aku kan bingung disitu Tak ceritain sama temen-temen Mereka ini awalnya kan juga Ah yang bener kamu Karena itu sesuatu yang Diluar nalar Diluar nalar Bener Udah pokoknya gini lah Aku bilang Aku ngambil keputusan waktu itu Kita jangan tidur Kalau toh tidur Nanti gantian tidurnya Kita harus jagain sih Yayu Aku takutnya kan Udah mau masuk ke jurang itu kan Ada apa-apa lagi Udah kita jangan tidur Kita mau tidur ya gantian Kita disini begadang Akhirnya si Kidut Sama si Yudi ini nurut Nah Yudi ini sempet Kenopo sebenarnya gak Kenapa itu Yangku Pacarku ini kenapa Ya itu kayak tadi Udah percaya gak percaya Kamu harus percaya Soalnya aku liat Ini ada satu energi Ataupun apa yang Kayak mau jahat Aku ini cuma bilang Kayak gitu Jadi kayak ada Entah energi apa Tapi sosoknya ini ngilang Jadi sekilas-sekilas aja Aku liatnya Nah di momen itu Aku yakin Apa yang tak liat Ketika Yayu ini Duduk di Pengge Ada sosok perempuan Balikin lagi Tadi ada Irfan Pendaki dari Semarang itu Bilang ada sosok perempuan Ini berarti bener Fik ini ada Sesuatu yang gak Peres sama Yayu Aku ini disitu Bingung Yowes Akhirnya kami merebus air Ngopi kami disitu Jagain Yayu Sambil ngobrol Nah waktu ngopi ini Jagain Yayu Jadi ada aroma melati Ini yang sekilas Bau Aroma melati Aku tanya Bau gak? Iya bau melati Ganti sepersekian detik Ganti lagi Kok baunya Busuk kayak bau bangkai Tapi bukan bangkai hewan Gak tau bangkai apa Ganti lagi Melati lagi Ganti lagi Itu terus kayak gitu Sampai ada Hampir sekitaran 15 menit Aku ini kan bilang Sama temen-temenku Ini yang Bener-bener ada yang gak beres Karena di kampungku bang Entah di kampung yang lain ya Masih mempercayai Kalau ada aroma melati Di tengah malam Di malam hari Konon Ini ada Makhluk halus yang deket sama kita Apalagi waktu itu Bau melati Bau busuk itu Konon katanya Yang orang bilang Mungkin kuntelana Nah itu kan bau disitu Akhirnya Di itu gantian ini tidur Gantian tidur gitu Tidur Nanti dibangunin Setengah jam Tidur bangunin Sampai akhirnya Subuh ini dateng Aku udah lega Subuh ini udah lega gitu kan Aku adhan disitu Udah adhan ini waktunya Subuh Aku adhan disitu Setelahnya Karena kami tidurnya Ya tidur-tidur aja Gantian kan masih ngantuk Tapi kami ini langsung bikin sarapan Udah sarapan aja lah Kita sarapan dulu Nanti kalau sarapan udah mateng Masaan Kita baru bangunin sih Dah yuk Buat sarapan Nah di tengah-tengah kami ini lagi Masa Buat sarapan Setengah neman pagi Yayuk ini bangun Yayuk ini bangun Jadi seolah-olah Yayuk ini gak Mengalami apapun Yayuk ini bangun Biasa aja Bangun Normal-normal aja Eh udah pada bangun Udah Gimana yuk Enaan Tapi aku belum bilang Sama si yayuk Kalau dia mengalami Sesuatu yang aneh gitu loh Yayuk ini biasa aja Ya enakan lah Udah tidurku pulas Nah emang kenapa tuh Ya enggak Gak apa-apa Sini tak bantuin masak Malah kayak gitu Masak kami disitu Akhirnya Ada yayuk juga masak Jadi memang kayak Yayuk ini Seolah-olah gak merasakan Apa yang dia ini alami Semalam Kayak gak sadar Sama sekali Akhirnya kan aku bilang sama gitu Sama Yudi Udah gak usah bilang Takutnya kan nanti jadi Satu masalah sendiri Wes kami disini Masaan mateng Kami sarapan Nah di tengah-tengah kami Lagi sarapan Yayuk ini tiba-tiba bilang Kalian ini kenapa sebenarnya Kok Diam-diaman gini Ada apa Gak ada apa-apa yuk Disitu aku bilang Kamu masih kuat gak Kalau kita nanti naik Ke puncak Kargo tumilah Ya masih lah Emang kenapa Aku muncak lah Udah sayang sampai sini Masih jauh apa Udah deket Ya udah deket lah Gak jauh-jauh banget Ya masih kuat Kalau gak kuat Maksudnya kita Naik ke Hargo talem aja Kita makan di Bokyem Setelahnya kita pulang Padahal kan dari Hargo talem ke Hargo tumilah juga Deket banget Deket banget kan Lah Yayuk ini Udah lah Nanti kita naik aja Gak apa-apa Emang kenapa Jadi Yayuk ini seperti Mendesak Kayak dia penasaran Gak Gak ada apa-apa Makan Nah waktu itu Yayuk ini Gak ada yang duga sama sekali Yayuk ini bilang Kalian takut ya Sama perempuan tadi malam Lo berarti sadar Itu ibuku Gak usah takut Lah aku ini langsung Lagi makan Ini kan berhenti Maksudnya ibunya gimana Aku kan gitu kan Aku Ngeliat di arah kidut Aku ngeliat di arah si Yudi Yudi juga bingung Maksudmu gimana Ibumu gimana Iya perempuan itu Yang dateng kan semalam Itu ibuku Gak usah takut Memang Disitu akhirnya cerita Si Yayuk Dari kelas 3 SD Orang tua Yayuk ini Mengalami kecelakaan Bapak ibunya Sudah meninggal Meninggal gak ada semua Yayuk ini kondisinya Tinggal sama Kakek neneknya Di rumah Kok itu bisa Ibumu ini gimana Jadi Sosok itu Perempuan Yang menyerupai Ibunya Yayuk Ini memang Semenjak Yayuk ini Kehilangan ibunya Sosok ini Seringkali dateng bang Kata si Yayuk Ke rumah Jadi seperti Menjagain Yayuk Untuk meninap Bubukkan Yayuk Untuk menemani Yayuk Yayuk ini cerita Nah setelahnya Karena ada Keanehan-keanehan Kayak gitu Kakek neneknya ini Seperti Ngeruat Jadi seperti Yayuk ini Akhirnya ditutup Biar gak bisa Lihat sosok itu Kata si Yayuk ini Jadi Ya sosok ini Udah diusir itulah Oleh Kiai itu Dari Yayuk ini SD Yayuk juga bingung disitu Aku juga bingung Kenapa ya Arwah ibuku dateng lagi Pas aku naik gunung ini Apa mau jagain aku ya Wong aku naik gunung Di satu Wilayah yang berbahaya gitu Gunung di hutan Mungkin arwah ibuku mau jaga Kamu ini bingung Bertiga Ini maksudnya apa kok Arwah ibunya Lah disitu Kidot ini bilang Sama Yayuk Pelan-pelan tapi bilang Yuk Maafin ya Yuk Aku mau bilang sama kamu Setauku Yuk Orang yang sudah meninggal Itu punya alam sendiri Namanya alam barzah Itu bukan ibumu Itu Jin Yuk Nah Yayuk ini Kok kamu bisa bilang gitu Wong dia baik kok sama aku Jagain aku dulu Waktu aku kecil ini kehilangan Ibuku bapakku Arwah ibuku ini dateng terus Kok kamu bisa bilang gitu Yayuk ini udah mulai Kepancing emosi Aku juga Nambahin disitu Iya Yuk gini Maafin Yuk Aku tak ikut bilang Itu kemungkinan Jin Gak mungkin lah Arwah kentayangan gitu Apalagi udah lama gak kelihatan Terus tiba-tiba kelihatan Dan kamu pengen tau Yuk Kamu itu tadi malam Mau dimasukin ke jurang Aku yang lihat Aku gitu Percaya gak percaya kamu Aku yang lihat Kalau kamu ibumu gak mungkin Kelakuin kayak gitu Mau njahatin kamu itu sosok itu Yang kamu bilang itu ibumu Itu bukan ibumu Itu Jin Istighfar kamu Akhirnya disitu Yayuk ini nangis Jadi awalnya Kayak gak ngerima Kalau dia ini bukan Arwah ibunya Jadi dia ini gak ngerima Itu arwah ibuku Kalian kok gak percaya Yuk kami gak percayalah Itu aku lihat Kamu mau dicelakain kok Aduh ini udah gak bagus Pendagian Bang Gak bener itu Gak bener ini Aduh kalau ketemu malam lagi Ini bisa bahaya Aduh gimana yuk Aku akhirnya bilang sama gitu Udah gimana ini Udah lah Biar mereka lega juga Ayo kita bawa Gemboyem Kita jalan cepat Lewat pasar setan Kita Gemboyem makan Kita muncak Lalu ini langsung kita pulang Kayak tektok gitu lah Hanya yaudah Kayak gitu Tanyain yuk Siap ya Kalau muncak langsung ini Kita jalan agak cepat Oh siap Kamu yuk Ya siap Nah waktu itu Ya yuk ini kondisinya udah Jadi moodnya kayak udah Hilang gitu loh Tapi lain sekali lagi Kalau kamu memang udah gak pingin naik Gak usah dipaksain yuk Kita pulang aja Udah lah Ayo kita naik Jadi kayak agak Nesu Gitu loh Karena kami gak percaya Udah kami jalan Kami jalan Agak cepat Singkat cerita Kami ini sampai di Bokyem Kami sampai di Bokyem ini Kita mutusin untuk Ke Hargo Tumilah dulu Makanya habis ini Puncak Sebentar disana Udah menikmati puncak Nah kondisi di puncak ini Memang rame Jadi tenda ini di Hargo Talem juga Banyak bang Oh bener berarti Apa Feelingku tadi malam Banyak tenda disini Pasti di Hargo Talem Bener ternyata disitu numpuk Tenda ini banyak sekali pendaki disitu Milih disitu semua Nah Habis menikmati keindahan puncak Ya sudah Kami ini kan jalan turun Kami jalan turun Gak ada Gangguan aneh apapun Langit ya cerah Bersahabat Biru Pas turunnya sih ya Dulu Sampai akhirnya Kami tiba di Hargo Talem Kami Makan disitu Di Bokyem ini makan Kondisinya Siang Makan Habis itu Ayo kita langsung turun aja Laki Dut ini ngajak Mau ke Petilasan gak Ke Brawijaya Gak usahlah Kita langsung turun aja Oh yaudah kalau gitu Kondisinya udah gak bagus ini sih Yayu ini Yaudah aja Jalan turun Akhirnya kami turun Nah Waktu itu Yayu ini kayak udah gak menikmati Pendakian Pendakian Jadi di puncak pun dia udah kayak Ya biasa aja gitu lah Bang Enggak Yang seneng atau gimana gitu Turun Turun Nah waktu turun ini Gak ada Kondisi yang aneh-aneh Gak ada yang apa Gitu Jadi Biasa aja Tenda juga masih di Kupaan Menjangan kan Tak tinggal Sampai di Kupaan Menjangan Langsung tak kemas-kemasin Tenda ini langsung tak kemasin Kita pulang Kita jalan turun Waktu jalan turun Gak ada yang aneh Gak ada yang apa Singkat cerita sampai di Basecamp Sampai di Basecamp Di Barokal Hawu lagi Kami istriahat disana Udah sore hari ini gimana Kita jalan pulang Sampai di Pemalang Tengah malam ini Dini hari Resiko Udah kita nginep aja Udah kalau gitu Akhirnya nginep disitu Pas nginep gak ada Yang aneh-aneh Singkat cerita Pagi harinya Habis harapan Kami pulang Menuju ke Pemalang Nah sampai di Pemalang ini Kamu pulang Kami udah Misah Tiga hari kemudian Setelah kami ini Di kampung Si Yudi ini Ngabarin aku Dia ini pengen ketemu Gak kuenengdi Kamu dimana Di rumah Aku belum berangkat ke Semarang Belum berangkat ke kampus Masih di rumah Ayo ketemu Gidut diajak juga Nurul diajak Si Gidut Ada apa ini Tumben-tumbenan Udah aku pengen cerita Sama kamu Tiga hari Setelah mendaki itu Kami ketemu Di kedai kopi Kami ketemu dulu itu Awal Disitu ngobrol Si Yudi ini Ngobrolin semua Tentang si Yayu Jadi pulang dari gunung ini Yudi mulai kroseh Dia ini Ke rumahnya sih Yayu Ternyata Informasi dari Kakek neneknya Yayu Ke Yudi ini Memang orang tuanya Dari Yayu Udah meninggal Dua-duanya Waktu Yayu ini SD kelas 3 Ini udah Meninggal dalam Satu kecelakaan mobil Jadi Yayu ini Tinggal sama Kakek neneknya Di rumah itu Nah semenjak Kepergian dari Kedua orang tuanya Gelagat-gelagat Aneh ini Udah mulai Ditunjukkan Sama si Yayu ini Jadi kakek neneknya Kan tau Gelagat-gelagat Aneh ini Jadi Menjelang tengah malam Kakek neneknya ini Awalnya sering kali mendengar Memang ada suara Perempuan ini Seperti nembang jawa itu Di kamarnya Kayak yang di gunung itu Sering sekali Sering sekali Bisa lihat Bisa lihat kakek gitu Lihat kakek neneknya Nah kakek neneknya Orang tuanya Meninggal Dan Yayu ini Nggak ikhlas Belum bisa Ngelepasin Ibunya terutama Jadi sosok itu Terus datang Nah setelah ditutup Itu kan udah Nggak datang lagi Simbae bingung Kakek neneknya Dari Yayu juga Bingung Kok bisa keluar lagi Kayak ganggu lagi Mas Kalian naik gunung Nah waktu itu Akhirnya Yudi ini Bilang sama aku Nggak kenalanmu Jenengnya mas somat Kenalan kamu Yang namanya mas somat Ini orangnya sekarang dimana Jadi mas somat ini Sama-sama suka naik gunung Bang Tapi dia ini orang pekalongan Deket lah Sama pemalang itu kan Dia ini Orang yang Ya bisa dikatakan Tahu Mengenai Dunia supranatural Dunia spiritual Faham Pinter gitu Seringkali menangani Hal-hal seperti itu Dan seringkali berhasil Gitu lah Dia juga ngkerukiah Bisa Oh iya masih di pekalongan Aku bilang Sama Yudi lah Kenapa Kakek neneknya Minta tolong lagi Karena itu Kayaknya kok pertanda Nggak bagus Jin itu mulai keluar lagi Gitu loh Mau ganggu sih Yayu lagi Karena Kiai ini Kemarin Aku sama kakek neneknya Kita turun Aku ke rumah Yayu Udah ke Kiai itu Kiai itu bilang Udah nggak bisa Nggak kuat aku Jadi itu terlalu Kuat Jadi energinya jahat Karena Yayunya juga sendiri Nggak ikhlas Nggak ikhlas Gitu loh Coba cari yang lain Minta tolong yang lain Akhirnya Bilang Sama aku ini Yaudah kita Ngubungin Mas Omat Mas Omat tak hubungi Tak telepon itu Mas Omat Ya lagi Di Pekalongan ada apa Gak Gini-gini Tak jelasin Oh iya wes Nanti malam sore lah Aku dari Pekalongan Ke Comal Ke Pemalang Oke Nah akhirnya di sore itu Menjelang Maghrib Mas Omat ini dateng Di keesokan harinya ya Setelah aku ketemu sama Yudi tadi Kitut Pas ketemuan itu Nggak dateng Tapi pas Mas Omat dateng Kitut Dateng Ikut juga Akhirnya kumpul di rumahku Sama si Yudi juga Menuju ke rumahnya si Ayu Ayu Sama si Mas Omat juga Sampai disana Tak kenalin sama kakek neneknya Dari Ayu Ini Mas Omat Yang mau nolong Gini-gini loh Kek Nek Ini Biar Yayu ini Nggak digangguin lagi Lah akhirnya Nurut lah Kakek neneknya Iya mas Minta tolong ya mas Ngapunten Karena memang Kondisinya seperti ini Yayu Kami minta tolong lah Biar nggak diganggu lagi Gimana caranya Nah waktu Mas Omat dateng Rumahnya Yayu Ini emang agak kaget gitu Jadi kayak Ngelihat sekeliling gitu Mat ini bilang Visit Mas Omat Ini Rumah jarang dipakai Buat sholat ya Kek Nek gitu Hilang kan Kakek neneknya ini Diem Mohon maaf ya Bah kata Mas Omat Bukan gimana-gimana Aurannya nggak bagus Disini panas kayak gini Nggak pernah buat sholat ya Rumah jarang Kakek neneknya mengakui Ya Jadi Ya agak Nggak taat gitu lah Nggak taat gitu Bukan sesuatu yang taat Nah akhirnya yaudah Ini nanti kalau udah tak tolongin Ini rumah Dibuat sholat Kalau rumah nggak pernah dibuat sholat ya Jadi sarang jin ini Aku ngerasain disini ada Sosok jin memang Jin ini Jin fasik Jadi informasi dari Mas Omat ini Jin fasik ini berarti Jin yang memang suka Mengganggu Orang yang ada di rumah itu Apalagi orang itu Kondisinya nggak stabil Secara psikologis Itu gampang diganggu Jin fasik Itu memang Di satu rumah Yang rumah itu Nggak pernah buat ibadah Yang apa itu Menurut Mas Omat Nah setelah dijelasin itu Yayu ini pulang Nggak tau Yayu ini Waktu itu dari mana gitu loh Nah Yayu ini Nggak kaget Karena dia udah Dibilangin sama Yudi Kalau mau ada tamu Nanti mau nolongin kamu Yayu ini nurut Setelahnya ini nurut Jadi dia ini Nggak marah lagi gitu loh Nurut setelah Diakinkan mungkin Dari kakek neneknya juga Udah nuduk kamu yang nurut lah Gitu Biar kamu ini Nggak ada masalah nantinya Yayu ini nurut Disitu ikut duduk Jadi ketika Yayu ini duduk Pulang entah dari mana Dia ini ngeliat Mas Omat ini Udah beda Tatapannya ini Kayak nggak suka gitu loh Udah kayak nggak suka Lah tak lihat Mas Omat juga Natap Yayu Ini kayak Tersenyum aja Santai gitu loh Jadi seolah-olah mereka Sedang berperang apa ini Menyimpan sesuatu Itu loh Ada something Di antara mereka Jadi aku ini Diam aja Setelahnya Yayu ini jalan Menuju ke kamarnya itu Pintu ini ditutup Digebrak Marah deh Lama Somat ini udah Nggak apa-apa Itu bukan Yayu Udah kalian tenang aja disini Nanti kita bareng-bareng Tak bantuin aku Waktu itu kakek neneknya disuruh Untuk duduk aja disitu Mbah Menjenengan disini aja Kalian disini saja Nunggu Biar aku dibantu temen-temen ini Mas Yudi Sama Mas Kitut Mas Arga Yuk kita jalan Ke kamarnya Yayu Jalan kesana Jadi Mas Somat ini Udah bawa air Udah bawa kayak air Di botol gitu lah Udah bawa tas B Udah bawa apa gitu Dibuka pintu kamar ini Ngalot bang Nggak bisa dibuka Kayak di kunci gitu loh Krek 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 Akhirnya dobrak Ber Di dobrak ini Yayu udah di atas Tasur ini udah berdiri gitu Jadi menatap ke arah pintu itu Jadi kayak bukan Yayu Memang wajahnya Tatapan Yayu udah Pindah Beda Beda lah ini bukan Yayu Aku juga udah Wah bukan Yayu Disitu Mas Somat ini Langsung kayak doain Air itu didoain gitu kan Terus dia Tas B nya ini Seperti di kalungkan Air ini seperti Diciprat-icipratin Ke Yayu ini Nah Yayu ini marah memang Jadi kesakitan Haa Suaranya udah bukan Yayu Gitu loh Dipegangin itu Pegangin semua yang kenceng ya Pegangin yang kuat Jangan sampai Lepas Nurut kan Aku bertiga Aku kedot sama si Yudi Ini megangin Yayu Di atas kasur itu Di atas amben Di pan itu Tak pegangin Jadi Yayu ini bener-bener tenaganya Kuat banget Iya Frontal gitu Kayak mau lepas-lepaso gitu Nah waktu itu kayak didoain Bacaan-bacaan Rukiah Sama Mas Somat ini Yayu ini bener-bener marah Jadi Bahasanya ini Bahasa Jawa Dia ini Suaranya Bukan suaranya Yayu Marah gitu loh Sama Mas Somat Ojo melu-melu Nek melu-melu Tak remuk Benda semua Kamu semua Jangan ikut-ikut Kalau kalian semua ikut Saya pecahin kepala kalian semua Jadi suaranya kayak gitu Bukan suaranya Yayu Jadi kayak ada Urat-uratnya juga Hitam-hitam itu loh Wajahnya ini udah Bukan wajahnya Yayu Waktu itu Mas Somatin Terus baca-bacaan Rukiah Dan Hampir setengah jam itu Kayak pengobatan itu Yayu marah-marah itu Tiba-tiba Yayu ini Kayak muntah disitu Di kasur ini muntah Muntah ini buahnya Dan muntahnya ini hitam bang Kentel itu loh Mohon maaf Kentel-kentel itu Hitam itu Ya ada Sisa-sisa makanan Tapi hitam Hitam semua disitu Muntah-muntah Setelahnya Yayu ini Seperti di Kepalanya kayak Gak tau diapain sama Mas Somat Gitu Kayak anak kecil itu Yang kena apa gitu Kayak disebul Hubun-hubunnya itu Habis itu Yayu ini Gak sadarkan diri Dada ini dipersihin Ayo ya Yuk digotongan ke kamar lain Marjim banyak Nah waktu itu Mas Somat ini keluar Dia ngambil sesuatu Gak tau di tasnya ini apa Terus nyuruh aku Sama temen-temen lain ini Udah pada bubar dari kamar ini Depan aja dulu Tungguin aku Tak disini Nah kami di depan Duduk Yayu ini posisinya Udah di kamar Sama kakek neneknya Ditungguin kan Karena pingsan Nah waktu aku Nunggu ini bertiga Dari kamar ini Jadi seperti ada Sesuatu yang dibanting-banting juga Dalam kamar itu Nah ini ada apa ini Mas Mas Ada apa Mas Somat Gak Menjawab Jadi gak ada jawaban Cuma suara Pintu di gedor Ada sesuatu yang gak dibanting Gak tau itu apa Di dalam kamarnya Yayu itu Mas Somat lagi ngapain Balik lagi aku ke depan Ke ruang tamu Gak begitu lama Mas Somat ini dateng lagi Dia ini kayak Botol kecil Botolnya ini bening Kayak botol apa ya Parfumnya kecil gitu loh Jadi tutup Ada tutupnya juga Itu Ini udah ada disini Ini jin Ini jahatnya luar biasa ini Yang memang itu jin fasik bang Yang memang suka dengan Yayu Mata Mas Somat Jadi jin itu suka Karena Yayu Pokoknya suka Aku seneng Be Cahiki Aku seneng sama anak ini Ojung ganggu Gabe Mediasi dari Mas Somat ini Sama jin itu Gitu loh Pokoknya jangan ikut-ikut Kalau gak mau celaka Tetapi Mas Somat ini gak takut Dia lawan terus Akhirnya Dimasukkan Informasi dari Mas Somat ini Dimasukkan ke Botol itu Energinya dari jin itu Dimasukkan Nah ini botol Nanti tolong Dilarung sama Yayu sendiri Harus dilarung Ke laut Dihanyutkan Dihanyutkan Harus dilarung Kita naik perahu Kita larung Di tengah laut Biar jauh gitu loh Jadi Kalau gak dilarung Ya ini Berpotensi masih bahaya Kalau deket Jadi entah Kata Mas Somat ini Pokoknya Terpisah Gitu lah Air sama Daratan yang agak jauh Kemungkinan kayak Perihal teluh Sandet Harus Luar pulau Nanti teluhnya bisa hilang Katanya gitu Kemungkinan seperti itu Walau walam saya gak tau Setelahnya kami nurut ya Sama Mas Somat Kakek nenek ini mengucapkan terima kasih Lama Somat ini bilang sama Yayu juga Sempat udah Mbak Yayu gak usah Takut lagi Pokoknya ini nanti botol Minta diantar sama Mas Yudi Sama Mas Arga Sama Mas Kidut Nanti dilarung ke laut Bareng-bareng ya Sama dibacain Al-Fatiyah Waktu itu entah berapa kali gitu Bacain ayat kursi juga Buang nanti ke laut Gak ada Apa-apa lagi nanti Insyaallah aman Menurut kan Nah keesokan harinya Botol ini pun Kami bawa Kami bawa ke Pantai Belendung Namanya Pantai Belendung Berarti itu di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Yang deket pesisir kan Deket pantai Aku sewa perahu disitu Perahu untuk Mancing itu loh Yang disewain untuk Orang-orang mancing Aku sewa perahu disitu Minta dibawa Kakak tengah jauh Sama temen-temen juga Sama Yudi Yayu ikut juga Tengah Sampai agak tengah ini Ombaknya udah kayak gini Disitulah mulai Dibacain Al-Fatiyah Bacain ayat kursi Bareng-bareng Yang bawa perahu juga Bingung Ngapain ini kok Gak bawa Pancingan Gak bawa apa Udah mas nurut aja Ketengah Tak bawa Buang disitu sama si Yayu Dilarung Gak jelasin disitu Yang bawa perahu Ini rumahnya kayak gini Kayak gini Loh Buat demet Buat jin yang laut Buat jin ini Buang jin ke laut ini Perahu ku nanti gimana Gak ada apa-apa Mas ini cua Buang aja Udah kita pulang Pulang Nah setelah itu Alhamdulillah Gak pernah ada Gangguan-gangguan Apapun lagi Jadi Yayu pun merasa Ketika ngobrol sama kami itu Lain hari ini Tanya memang badannya ini Enteng bang Jadi Awalnya ini kayak memang Berat Jadi sesuatu Ada sesuatu Entah energi apa Yang kayak lepas Daripadanya Nah kalau dari informasinya Mas Somat Memang Karena Yayu ini Belum ikhlas Jadi secara psikologis Dia keserang ini gampang Jadi jin ini Mewujud Menjadi Ibunya dari Yayu Padahal menurut Mas Somat Itu bukan Itu jin Jahil itu Jahat Bahkan jahat Mau mencelakakan sih Seperti itu Menyerupai si ibunya Ibunya Si Yayu Akhirnya dari situ Udah Alhamdulillah Gak pernah ada gangguan-gangguan Apapun lagi Normal-normal aja lah Nah sampai sekarang Yudi sama Yayu ini Alhamdulillah Udah nikah Udah punya anak Satu Cewek Santik Anaknya kecil Dan tinggalnya Katanya gak tau Di Bekasi Tapi Bekasi sebelah mana Kerjanya soalnya disitu Tapi emang Masih sering ketemuan gak? Enggak Ketemu kalau lebaran Oh kalau lebaran ketemu Dia pulang kampung sih Aku kan tinggalnya di kampung Oh pulang kampung Terus ketemu disitu Iya ketemu disitu Tapi dia udah Apa udah gak naik gunung Udah menghentikan aktivitas pendakiannya Sejak kapan? Ya itu berarti pertama dan terakhir Oh itu? Iya jadi mereka ini Udah gak mau naik gunung lagi lah Gitu lah Ya gini Yudinya kayak gitu Sebenernya Yayunya gak apa-apa Yang ini ini Tapi gak mau Ngajakin aku Ngajakin Kitut Tapi si Yudi gak mau Enggak lah Enggak naik gunung lagi lah Enggak mau trauma Gitu loh Nanti kalau di atas gunung Gitu lagi kan Awalnya ini aku kan Tadi halu kayak halu Tapi Gak tau ya bang Namanya kayak gitu kan Entah ini apa Kenapa aku ini yang diliatin Aku sempet tanya sama Kitut Kamu sempet liat gak Sama sekali Oh Kitut gak liat? Jadi cuma bau Bau melati itu Bau melati sama bau Bangkai busuk Bangkai itu Iya Itu Kitut nyum Nyum Tapi dia gak liat Iya Aku juga awalnya Tak kirain aku halu Karena ke distrik tadi Berarti Apa yang dibilang sama Pendaki yang namanya Irfan itu Dari Semarang Gak tau ini nonton apa enggak nanti ya Itu Irfan nama asli bukan tuh? Nama asli Nama asli Ini bener apa enggak? Maksudnya Berarti kan yang dia bilang ini Beneran ya Ya gak tau dia ini Bercanda dulu apa-apa Tapi Pas Gitu loh Pas Ya kemungkinan ya Beneran Lihat Walaupun temen-temennya ini Gak pada percaya Karena temennya gak liat Ya indi gua apaan Indi gua apaan Dikira si Irfan halu kan Iya Padahal Mas Harga liat itu Sosok ngeliat info Iya Lihat gak ada Bukan liat terus Keliat enggak Sekilas Mas Harga gak liat mukanya ya Enggak sama sekali Karena dia selalu membelakangi Selalu membelakangi Sama sekali enggak Tapi yang liat ini Kalau orang bilang Mungkin itu kuntilanak Itu seperti itu Mungkin ya Mungkin Pakainya memang kayak jubah Apa Kaun apa ya Putih Kotor Rambutnya ini kumel Karena mungkin orang-orang Pada kayak gini bang Kuntilanak Mereka visualisasikan Gambarkan kuntilanak ini Kayak gini Kayak dulu Susana gitu kan Sundelbolong Akhirnya Jinjin itu kan Nonton filmnya juga Akhirnya ya Sekalian aja nih Nonton filmnya juga Iya Ini kan mewujud Jadi Ini loh kuntilanak Beneran kalian Tak liatin kayak gini Pada punya tipi Mungkin ya Gak tau juga Tapi Mas Harga itu Ini gak sih Termasuk indigo Aku gak Enggak ya Enggak Tapi alhamdulillah Sebisa mungkin aku gak Pengen takut Dengan yang mana Kayak gitu Walaupun ngeliat Tapi aslinya takut Aku pernah main game 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 Di kamar ini Dulu masih Bucang Ngegame Net for speed kayaknya dulu Iya dulu banget Main kayak gitu Kopi ini udah habis bang Ada sendoknya Muk sama kayak gini Masih main Ini muter nih Sendoknya itu Muter sendiri Waktu itu aku lari Itu pertama kali Aku ngerasain Ada yang aneh Iya Umur berapa itu Aku kuliah Semester satu kayaknya Semester awal Habis itu Satu minggu Galon kosong Di kosan Di kosan dulu ada dispenser Ada galon itu Aku ini baru tidur Baru tidur Malem-malem Galon ini kayak ada yang Dung 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 Itu udah sering kayak gitu Awalnya kayak gitu Di kayak gitu Masih takut aku kan Masih takut setelahnya Biasa Biasa Karena dulu dari SMA Naik gunung ini Gak pernah ada sesuatu yang aneh bang Biasa aja Tapi itu gangguan-gangguan Dimulai dari awal itu Aku kuliah Terus habis itu Sering kali seperti itu Itu penyebabnya Apakah rumahnya angker Itu katanya kos-kosannya dulu Kos-kosanku itu di Semarang Aku kos disana Katanya rumahnya Sunduk Sate Sunduk Sate ini Tusuk Sate Jadi rumah Itu kan gak bagus katanya Gak tau juga sih ya Kalau dicocok Loki Ya bisa aja Tapi gak tau juga Aku gak bisa mastiin Tapi memang Kata orang-orang di sebelah ini Dulu tetangga kos Makanya itu murah kos Gitu loh Karena maseram Iya kayak gitu Sendiri ngekos itu Gak banyak sih kamarnya dulu Maksudnya sendirian Iya sendiri Aku di kamar Tapi dari temen-temenku lain Kos juga sering ada kayak Saklar lampu Klak klik 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 Padahal lampunya nyala Berarti kosnya angker Kosnya yang angker itu Iya Mungkin ya Kok usah serem Itu Makanya pindah dulu Aku cuma Satu semester aja Jadi situ Tapi kalau dari keluarga sendiri Itu gak Emang gak ada Yang itu Gak ada sih Alhamdulillah gak ada Adekku yang Nomor Tiga yang paling kecil Berarti bontot Terakhir Namanya Aril Ini memang agak Ini aja Apa Sensi Dia ini Dia ini kalau ada halal gitu Itu Jangan disini Dia ini agak Tahu Pernah ngeliat juga Halal kayak gitu Tapi Dari atas-atasnya Keturunan ini gak ada Ya maksudnya Biasa-biasa aja Biasa aja gitu Mungkin gak tau kenapa ya Ya sampai aku ini Apa Monolog story Aku ceritain cerita orang Di channel ku juga Ya beberapa kali Memang ada gangguan Oh itu diganggu tuh Pernah Pernah Diganggunya gimana Pintu Pintu itu Kleklek Padahal pintunya biasa Gak Handlenya pintu ini gak Buka Tapi suaranya ada Terus saklar Yang paling sering ini saklar Klik 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 Itu paling sering itu Terus gimana perasaan Dan lagi cerita Tak-tak-tak-tak Itu gimana Ya gimana ya Ya langsung keluar Langsung cancel Apa terusin Enggak Padahal itu siang bang Oh siang-siang Siang Ngerokok dulu Di luar Nanti masuk lagi Siang Itu syuting di rumah Di rumah Ya kayak gini Kayak gini Rumah sampean Angker Memang iya Karena di pinggir sawah Itu sendirian Itu rumah Jadi rumah Istirahat Dulu bapak bikin Di comal buat Kalau main Bapak kan di pemalang Sama ibu Kalau ke comal Buat rumah istirahat aja Jadi aku Waktu aku Udah nikah Waktu aku tinggal Sendiri sama istriku Di rumah lain Jadi akhirnya rumah itu kan Kosong sering Sekarang tak fungsiin Untuk bikin konten Daripada kosong Akhirnya Mungkin mereka Terusik ya Yang tadinya mereka Tenang Klak klik Klak klik Klik Kayak gitu Akhirnya Cerita horor Ini orang Kayak gitu kan Ganggu sekalian Disitu mungkin Mungkin mereka ini Pengen nonton live Mungkin Langsung Kok ngasih giveaway Mungkin kayak gitu Mungkin Gak tau juga Gak tau juga Kalau mas Arga itu Naik gunung berarti Udah Berapa tahun Kira-kira 2004 Oh dari 2004 Sampai terakhir 2015 Terakhir 2015 itu Ya setelahnya Sampai atas itu loh Oh iya Puncak Puncak Semeru itu Terakhir Setelah-setelahnya Masih ke gunung Cuma di base camp Cari angin Ngepos lah Ngepos 1 Ngepos 2 Tapi kalau yang benar-benar Mendaki itu Cuma sampai 15 Sampai Sudahan Sudahan Ya sering di rumah Itulah Paling gitu Menarik gitu Ya pengalaman-pengalaman itu Tak jadiin pelajaran aja Tak jadiin Nikmah Kehidupan lah Jadi memang Kita hidup di dunia Ya ada Dua dimensi yang berbeda Ada nyata Ada gaib Benar Kadang orang mau Gak percaya ada gaib Ya udah Buktikan aja sendiri Nanti kalau dibuktiin Takut Gitu loh Berarti bisa dibilang Percaya aku Percaya ada Percaya ada Percaya sama setan ada Ada Gaib Ada setan ada Karena di Agamaku juga Ada bang Ngajarkan yang gaib Ngajarkan Iyalah Al-Quran juga ada Ada semua Kita harus berdoa terus Biar selamat Nah sebagai Mas Arga Sebagai pendaki Ada tips gak? Tips untuk Para pendaki Para pendaki Tipsnya untuk Ini ya berarti Kalau mau naik gunung Aku cuma ngasih tip aja Sebelum naik gunung Dipersiapkan semuanya Manajemennya yang bagus Jadi manajemen seperti Peralatan pendakian Perlengkapan Logistik Manajemen waktu Dan lain sebagainya Pokoknya harus bener-bener Tepat Disiplin Jangan menyepelekan Logistik Jangan menyepelekan Peralatan gunung Karena kita gak pernah tahu Kondisi kita nanti di hutan ini Bagaimana Iya kan? Bener Orang itu harus dipersiapin Mateng Lalu Etika Dijaga Apalagi Di hutan Di gunung Kita ketemu sama orang aja Kita harus Punya adab Punya etika yang bagus Apalagi di gunung Gunung ini kan tempatnya lembab Kotor Yang paling disukai sama Bangsa-bangsa mereka Itu pasti ada Gak mungkin gak Gunung ini gak angker kok Ya memang gak angker Tapi mereka ada disitu Jelas Kalau kita sopan Kita permisi Assalamualaikum Kita mau menikmati alam Kita gak mau ganggu Ya insyaallah Gak ada gangguan apa-apa Tapi Kenapa bule Gak pernah digangguin? Bule? Gak tahu juga ya Karena bule Secara ini mungkin ya Secara psikologis mereka Mereka Gak percaya gitu-gitu juga Gak percaya ya Memang harusnya Bukan gak percaya Tapi Udahlah gitu aja sih Yang penting kita Gak ganggu gitu Bismillah Gak ada apa-apa Cuma aku sendiri memang Selalu seperti itu Tapi itu Mulai ngalami Gangguan-gangguan Itu Memang ada Memang harus Jalannya aku Ngalami itu mungkin ya Jalan hidupku Ngalami itu Karena awalnya Memang aku gak percaya Hal-hal kayak gitu Awal gak percaya Sama sekali Sama sekali Aku tipikal orang yang logis Aku suka baca-baca Buku-buku yang filsafat Aku baca apa ini Aku gak percaya Sama yang kayak gitu awalnya Belas Sampai akhirnya di Sendok Muter-muter itu Akhirnya percaya Akhirnya percaya Aku gak Awalnya gak percaya Nah setelah itu Percaya mungkin Tingkat Percaya aku makin Tinggi Akhirnya Gangguan ini dateng Kayak orang Semakin dia Rajin sholat Semakin dia ini Kata orang Semakin dia sering digangguin Itu bukan karena Untuk nakut-nakuti Untuk nguji tingkat Keimanan dia Kata orang Kayak gitu Kayak gitu Mungkin Ya 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 Gini gitu Ini kalau mau diterusin Panjang ini mas Arga Ya kan Tapi Sebenernya Ada banyak pertanyaan gitu Tapi Mungkin dalam kesempatan kali ya Amin Insya Allah Di gunung kan Dinaboboin Ya kan Sama Sosok yang menyerupai itu Itu wangi gak Nium wangi gak Maksudnya Enggak Enggak ya Enggak Karena jaraknya juga Di depan tenda Agak jauh waktu itu Entah waktu itu Kalau aku deket mungkin ya Cium melati Cium bangkai mungkin ya Tapi gak Gak sampai aku juga Mikir kayak gitu Aku mikirnya itu siapa Ini siapa Ini mau ngapain dia Kok Nina Popoin si Temenku Si pacarnya Yudi Yayuk Sampai aku buka tenda ini Udah gak ada dia Yayuk malah yang jalan Tapi gak nyium apa-apa Setelahnya ini Justru pas jagain Yayuknya itu Melati Sepersikian detik Kandi lagi Busuk Busuk Bolak-balik 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 Kayak gitu Oke Mas Arga Oke Terima kasih banget Dateng lagi Jauh-jauh dari Pemalang Siapa Kita sekian lama gak ketemu Sekian purnama Terima kasih Semoga Semoga nanti kita bisa Ngobrol-ngobrol lagi Atau lain kali Kalau saya lagi main ke Pemalang Bisa lah kita Ngopi-ngopi Selamat Boleh Kita lewat Itu lagi Mas Jok Naik Aku di basecam aja Ya Nanti kita di basecam aja Semuanya Gitu ngobrol Oke guys Jangan lupa Mungkin kalian ada Rekomendasi nih Siapa lagi yang Bisa kita undang Nanti kita akan coba undang Tulis aja di kolom komentar ya Oke Sebelum kita berpisah Jangan lupa Kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe-sarankan channel ini Supaya kalian gak ketinggalan Cerita-cerita Harus nanti Gue Joe Sama Mas Arga Sampai ketemu di Cerita selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax